Intro Hai hai, back again with pemuda tempat dengan gue Rifki Di dalam video kali ini kita bakalan belajar membuat animasi seperti ini Ini adalah salah satu postingan yang gue upload di instagram pemuda tempat So buat kalian yang belum follow instagram pemuda tempat, di follow dulu instagramnya ada disini Terus buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe nya Kalau udah, yuk kita mulai tutorialnya Oke seperti biasa kita mulai dengan membuat new composition dulu, ctrl n buat bikin new composition Dan disini gue pake resolusi 1080 x 1350 dan durasi 15 detik, frame rate 30 ya Ini adalah resolusi untuk postingan di instagram, klik ok Terus buat kalian tau gue disini udah siapin 2 buah aset Yang pertama adalah aset kayak gini, paper texture kayak gini ya Ini kalau kalian gak punya kalian bisa googling aja karena ini juga gue dapet dari google ya Gue googling aja cari yang gratis banyak ya Tinggal googling paper texture bakalan muncul banyak Terus yang satunya lagi adalah aset video seperti ini Nah aset video ini gue dapetnya dari salah satu template yang pernah gue review di video-video sebelumnya ya Nah ini jadi gue pake nih Kalau kalian gak punya tekstur kayak gini atau film tekstur kayak gini Kalian bisa cari aja di youtube bakalan banyak tinggal search film tekstur bakalan muncul banyak banget Oke kalau udah sekarang ini udah bikin new composition dan gue bakalan bikin backgroundnya dulu ya Ctrl Y buat bikin new solid Ctrl Y terus gue kasih nama grid Nah disini resolusinya sama 1080 x 1350 Klik ok dan kemudian gue bakalan tambahin efek yang namanya grid Nah ini grid udah gue cari tinggal klik dan drag aja masuk ke sini Ntar tampilannya bakalan seperti ini ya Terus untuk settingan gridnya ini gue ubah ke width slider Dan ini gue ubah ke 50 maybe Dan bordernya itu gue tipisin jadi 1 Nah jadi ntar kayak gini oke Kalau udah sekarang gue bakalan duplicate layer grid ini Ctrl D Dan kali ini widthnya itu gue ganti ke 200 Jadi karena kenapa 200 karena gue pengen 50 x 4 gitu ya Harus di x 4 Jadi kalau misalnya nilai kalian 75 harus di x 4 Disini karena gue pake 50 berarti 50 x 4 berarti 200 ya Nah udah terus gue invert grid Jadi ntar kayak gini dan gue gedein cuy ininya cuy Sampai jadi kayak gini oke Nah jadi deh backgroundnya udah jadi kayak gini By the way ada yang nanya gimana caranya bikin background kayak gini gini tuh Nah ternyata gampang banget cuman dengan 2 layer aja kita bisa jadi kayak gini oke Kalau udah sekarang gue kunci layernya biar gak gerak kemana-mana Dan gue bakalan bikin new text ya Ctrl T atau pake ini aja Gue tulis disini Focus kayak gini Terus gue tengahin anchor pointnya Tengahin juga posisinya Dan pilih paragraph rata tengah Jangan rata kiri atau rata kanan ya Pilih rata tengah Oke kalau udah sekarang gue bakalan bikin new shape Pake ellipse tool Ini ellipse tool double click aja Dan di ellipse ini gue bakalan buka ellipse padnya Dan size nya bakalan gue edit 1080x1080 Biar dia jadi satu bulatan sempurna gitu ya Kalau satu lingkaran sempurna Kalau udah gue hidden dulu Terus ini by the way ini ellipse padnya Kita klik kanan dan pilih convert to bezier pad Nah kalau udah di padnya ini gue copy cuy Ctrl C inget ya di Ctrl C Kalau udah kita kebalik ke layer focus atau layer textnya Dan gue bakalan pake ellipse tool lagi Dan gue double click aja sambil di select ya layer textnya ini Kayak gini Terus masknya ini gue bisa Ctrl V Di select dulu mask pad karena tadi kita udah Ctrl C Sekarang Ctrl V Bam sekarang jadinya bakalan kayak gini cuy Nah kalau kita lihat Kita harus pastiin dulu ini udah rata tengah belum Gue munculin ininya dulu Nah kalau kita lihat disini tuh belum rata tengah ya Ini gue matiin dulu ya biar keliatan Nah ini dia kiri kanan mungkin udah rata tengah Tapi atas bawahnya belum ya Jadi gue Ctrl R aja buat munculin rulernya Biar garis bantu kayak gini ya Gue fokusin sampe ke sini Oke Dan ini gue double click Dan gue edit sampe kayak gini Ditengahin lah pokoknya Jadi ini kalau udah rata kayak gini Ini juga udah tengah belum Kita lihat Oke Nah ini udah fokus tengah ya Kalau udah Sekarang Gue bakalan buka text disini Dan pilih path option Dan di path ini kita pilih mask 1 Nah ntar jadinya kayak gini Kalau udah kayak gini Gue bakalan double click Salah satu dots dari masking ini Double click aja Terus gue kecilin Sambil tahan tombol ctrl shift ya Sambil tahan tombol ctrl shift Gue kecilin seperti ini Oke Mungkin kayak gini oke Kayak gini udah Terus Gue bakalan duplicate layer Fokus ini atau layer text ini Ctrl D Dan kali ini gue gedein Lingkaran masknya ini Double click dulu Terus digedein Gue gedein Jangan lupa Tahan tombol ctrl shift ya Nah mungkin seperti ini Terus karena ini kekecilan textnya Atau hurufnya Gue gedein dulu cuy Sampai jadi kayak gini lah Ini kegedean juga Oke kayak gini udah Duplicate sekali lagi Sampai banyak gitu ya Sampai kayak contohnya gitu Duplicate sekali lagi Gue naikin lagi kayak gini Oke terus naikin lagi Ukuran fontnya Lakuin ini terus sampai Banyak Sampai kayak contohnya Oke Gue percepat aja videonya ya Oke kalau udah kayak gini Ini udah jadi semuanya Next gue bakalan klik kanan disini Dan pilih new Null object Dan gue bakalan Parent semua text ini Ke null object Tadi yang barusan kita bikin Nah udah kayak gini Sekarang kalau gue putar rotation Dari null ini Air Buka rotation Kalau gue mainin-mainin kayak gini Nah semuanya bakalan ngikut Gini kan Oke Kalau udah sekarang Gue mau bikin animasinya dulu nih Dari sini misalnya 90 derajat Gue pasang keyframe disini Dan di detik ke satu mungkin ya Jadi Minus 90 Minus 90 Nah ntar jadi kayak gini Terus gue selek kedua keyframenya Dan di easy ease Pake keyframing man Seperti biasa 65 Ntar animasinya bakalan kayak gitu Biar dia ngelup Gue mau pasang expression Tahan tombol ILT Dan klik stopwatchnya Dan disini gue tulis L-O-O-P O besar U-T Buka kurung Tutup kurung Di dalam kurung itu Gue bakalan taruh tanda petik 2 Terus di dalam Di antara tanda petik 2 Gue tulis ping pong Jadi kayak gini Nah ntar hasilnya bakalan kayak gini cuy Nah oke Sekarang hasilnya udah seperti ini Next Biar dia ada delaynya Antara tiap-tiap Textnya ini Kita bakalan fokus ke shape layer 1 ini cuy Shape layer 1 ini gue taruh di paling atas dulu Dan gue aktifin lagi Dan warnanya gue ubah ke warna putih Oke Ini warna putih Dan Opacitynya gue turunin Tekan T buat buka opacity Dan gue turunin ke 15% ya Sekarang gue bakalan kecilin skala dari shape layer 1 ini S Buat kecilin Dan gue kecilin itu sampai kayak gini cuy Sampai dia tuh kayak gini Nah Sampai dia di antara Text ini dan text ini ya Jadi Kayak ginilah oke Di antara text ini dan text ini Oke udah kayak gini Gue duplikat sekali lagi Shape layer 1 ini Dan gue ubah skalanya Gue ulang lagi ya Seperti tadi Gue atur skalanya sampai Di antara 2 text ini dan text ini Oke Mungkin 40,5 Oke Duplikat lagi Dan lakuin terus sampai text paling besar ya Kayak gitu ya Gue percepat aja videonya Dan yang lingkaran terakhir gue gedein aja Sampai seginian mungkin ya Oke Sekarang udah seperti ini Gue bakalan selek semua Shape layer yang barusan kita bikin ini Banyak ini Ini semuanya gue selek semua Dari shape layer 1 sampai shape layer 6 Terus gue pre-compose Ctrl-Shift-C buat nge-pre-compose Dan disini gue tulis aja Made Kayak gitu Klik oke Kalau udah gue non-aktifin aja Atau gue hidden Next gue bakalan bikin new adjustment layer Klik kanan dan pilih new adjustment layer Gue taruh disini Dan adjustment layer ini Gue bakalan tambahin efek yang namanya Time displacement Nah ini dia time displacement Klik dan drag aja masuk ke adjustment layer 1 Dan di adjustment layer 1 ini Ada time displacement layer Gue pilih yang made Nah kayak gini ntar hasilnya Oke Terus ini kalau kita lihat Nih animasinya sekarang kayak gini nih cuy Nah Tapi dia terlalu Delaynya terlalu banyak gitu kan Delaynya terlalu banyak Jadi ini gue turunin aja Mungkin sekitaran minus kok Koma 3 maybe Oke Koma 3 kayak gini Mungkin koma 4 Oke Koma 4 Kayak gitu Atau koma 5 Ya kita coba-coba lah Sampai paling enaknya kayak gimana Oke Kayaknya koma 4 45 deh Nah Koma 45 kayak gini Oke Kalau udah Kita harus aktifin Motion blur nya ya Ini aktifin motion blur disini Terus Klik toggle switches juga Dan aktifin semua motion blur yang ada di text-text ini Biar Dia Ada Ngeblur-ngeblurnya gitu kan Nah By the way Kalau kalian ngeaktifin motion blur Udah pasti jadi lebih berat Jadi Sabar-sabar aja ya Nah udah kayak gini Oke Next Gue bakalan bikin new Composition lagi Ctrl N Buat bikin new composition Dan disini gue kasih nama apa ya Main sub Gitu aja ya mungkin ya Resolusi sama Durasi sama Klik oke Terus gue masukin Nate ini tadi Com 1 ini Atau gue rename aja Com 1 ini Jadi text 1 ya Gue masukin text 1 ini Oke Terus gue bakalan Tambahin efek yang namanya Set channel Ini dia klik dan drag masuk set channel ini Di text 1 Dan disini gue pengen bikin efek RGB nya gitu ya Jadi Disini gue bakalan non-aktifin yang ini red Udah yang green ini gue off Yang blue juga gue off Oke Terus gue duplicate text 1 ini Ctrl D Dan kali ini red off Tapi yang green Nyala Nah kayak gini Terus duplicate sekali lagi Tapi kali ini green nya off Blue nya yang nyala Blue Nah ini dia Oke Jadi udah kayak gini Dan toggle switches Di aktifin dulu Mode nya dari normal Gue ganti ke Add atau screen mungkin Nah Ini Gak keliatan Ada perubahannya Karena Semua layer nya itu Bekerja Sama-sama gitu ya Biar dia lebih Ada delay-delay nya Gue bakalan Majuin 1 frame Tiap-tiap Ini nih Ini gue majuin 1 frame Ini gue majuin 1 frame Nah Nah tapi Bisa kalian lihat disini RGB nya itu kebanyakan cuy Kayak Terlalu Terlalu gak fokus gitu kan Nah Gue pengen mempersempit jarak Antara RGB nya ini Gimana caranya Caranya adalah Karena ini 30 frame FPS 30 frame per second Gue bakalan Klik sini Dan composition setting Gue naikin ke 60 frame per second Oke Dan Ini Yang tadinya Maju 1 frame Dia jadi maju 2 frame Nah disini Gue bisa Mundurin ini ke sini Dan ini ke sini Oke sekarang Kalau kita lihat Nah ini kan Udah gak terlalu banyak Ini kan Nah ini juga Masih banyak sih Sebenernya Jadi gue bisa naikin lagi Klik kanan dan Composition setting Dan ini mungkin Naik ke 120 Terus ini lagi Balik lagi Ke 1 frame Jadi kayak gini Oke Terus kita coba disini Nah Kalau kayak gini Udah Sekarang gue bakalan Klik kanan Dan pilih Composition setting Dan gue balikin Ke 30 frame per second Nah Jadilah Seperti ini Cuy Oke Terus mungkin ini Ada yang salah Ini Tapi ya udahlah Ya udahlah Biarin deh Ini udah kayak gini Ini gue gak suka nih Soalnya warna merahnya Gak kelihatan gitu kan Warna merahnya Gak seberapa kelihatan Atau mungkin gue bisa Balikin lagi ya Ke 60 frame 60 frame per second aja Dan ini kan Dia naik setengah frame nih Karena tadi ini Ini gue setting kesini aja Jadi jangan 120 frame Ini gue naikin kesini Dan yang ini Gue juga naikin kesini Oke Terus kalau gue liat Disini Jadinya seperti ini Dan klik kanan Composition setting Gue ubah lagi Ke 30 frame per second Oke Sekarang kita liat Hasilnya kayak gimana Oke Hasilnya jadi kayak gini ya Nah Udah bagus lah ya Oke Kalau udah sekarang Kita lanjut lagi Gue bakalan dupliknya Text 1 ini Yang ada disini ya Tapi ya Ctrl D Ntar bakalan muncul Composition baru Namanya text 2 Nah text 2 ini Double click aja Dan gue bakalan Select semua Text layer nya Dan Ganti ke Sini nih Ganti ke mode Kayak gini nih Apa Outline nya doang Kayak gini oke Terus Ini gue Kalau gue non aktifin Motion blur nya Kayak gini Terus kita balik ke Main sub Dan masukin text 2 Dan taruh di layer Paling bawah Jadi ntar kayak gini Dan text 2 ini Kita tambahin efek Yang namanya Echo Klik dan track aja Masuk ke text 2 Echo nya mungkin Sekitaran 10 Dan ini mungkin Sekitaran 0,133 Maybe Dan ini mungkin Sekitaran 0,85 Nah ntar jadinya Kayak gini cuy Kalau kita lihat Nah ntar jadinya Kayak gini Ini gue mau Nge preview Tapi berat banget Jadi gak usah lah ya Kita balik ke text 1 Dan by the way Ini tadi gue aktifin dulu cuy Grid ini Nah Gue ternyata Kalau disini gue aktifin juga Grid 2 Jadi kurang bagus gitu ya Jadi gue mutusin untuk Grid 2 yang di text 2 ini Gue non aktifin dulu Gue hapus aja yang disini Dan gue yang ada di text 1 ini Gue Select dan ctrl X buat cut Jadi gak usah ada di Dalam composition text Kita masukin aja di main sub Ctrl V Dan taruh di paling bawah cuy Oke Jadi ntar kayak gini Udah Next Kita bakalan bikin new composition lagi Ctrl N buat bikin new composition Resolusi sama Segala macem sama Klik OK Terus gue bakalan masukin Paper texture yang ini Oke ntar paper texture Paper texture nya kayak gini Di rotate dulu 90 derajat Dan gue scale Kecilin dikit Jadi seperti ini Oke Gue kecilin lagi Mungkin seperti ini Oke Terus gue masukin Main sub tadi ini Double click Terus taruh di bawah Dan Yang paling atas ini Atau paper texture yang paling atas ini Kita ganti modenya ke Stensil alpha Nah ntar jadinya kayak gini cuy Oke Dan gue duplicate sekali lagi Ctrl D Yang ini gue taruh di bawah Dan yang stencil alpha ini Gue ilangin Jadi ke normal Nah ntar hasilnya bakalan kayak gini Ini kenapa merah? Karena kalau kita lihat main sub ini Yang disini cuman muncul adalah Yang merahnya doang gitu kan Jadi kita cut aja 2 frame Disini Biar pas muncul semuanya kayak gitu ya Ini jadi gue cut Ups sorry Nah gue cut kayak gini Nah ini udah gue cut ya Terus tempel di paling belakang Dan ntar hasilnya bakalan kayak gini cuy Nah ntar hasilnya bakalan seperti ini Oke By the way Kurang lingkaran di tengahnya ya Nah untuk lingkaran di tengahnya ini Take 1 Kita bikin Shape lagi ya Bulatan Gini Terus ctrl F Size Pilih size Ups Size Nah ini size nya kita ubah dulu Mungkin sekitaran 250 x 250 maybe Oke kayak gini aja Terus scale nya gue kecilin aja Oke kayak gini Terus warnanya gue ubah ke warna merah gelap seperti ini Dan opacity nya gue turunin mungkin 50 Oke kita balik ke Com 1 mungkin Nah jadinya kayak gini cuy Oke Jadinya seperti ini Ini masih keliatan kurang bagus Kita bakalan mempercantik lagi Caranya adalah dengan ke main sub Dan gue bakalan bikin rectangle tool Pake rectangle tool bikin shape ya Double click aja Pem Warnanya gue ganti ke warna hitam Dan Pilih ellipse tool Kali ini kita aktifin masking Dan double click Pem Kita naikin feedernya Terus di invert cuy Jadi Sekitar kayak gini Dan opacity nya gue turunin sedikit Mungkin sekitar 60 Maybe Jadi gak gelap-gelap banget gitu Kita balik ke com 1 Opacity nya masih terlalu Terlalu rendah mungkin ya Coba 100 ya Ini men sub ini kegedean ya Skalanya dikecilin dulu Dikit Nah kayak gini cuy Sampai seukuran kertasnya lah ya Paper texture nya Sampai seukuran gini Oke Dan kita balik lagi ke main sub Dan gue bakalan tambahin efek Free film texture loop Nah ini dia Gue bakalan atur skalanya Mungkin sekitaran segini Dan mode nya gue ganti ke Screen Kita balik ke com 1 Nah Eh By the way Ada yang lupa cuy Paper texture nya belum muncul yang ini Ini paper texture nya kok gak muncul ya Ini tuh harus diaktifin yang ininya dulu nih Biar Kelihatan nafem Kalau kayak gini kan udah cantik nih Sekarang kita preview Nah jadinya kayak gini cuy Satu bonus trik buat kalian Kalau misalnya kalian mau upload ini ke instagram Untuk jadi loop Looping video Kalian bisa render mulai dari detik ke 1 ya Jadi dari detik ke 1 sampai detik ke 3 Detik ke 3 sini Biar dia ngelup cuy Nah kan ngelup kan Nggak kelihatan kalau ada Ininya nih Apa kayak potongannya gitu Oke dan Jadi deh Oke itu dia tutorial dari gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian yang suka sama video ini Silahkan klik tombol like Comment di bawah Kalau kalian mau tanya-tanya Atau mau request tutorialnya dari gue Terus Jangan lupa juga untuk follow instagram Pemudas tempat yang ada di bawah sini Dan terakhir Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Itu aja Bye Sub indo by broth3rmax